Hai lampu-lampu terus ya terus lagi ya yang kamu bisa yang ilik buku-buku daftarun ya terus Hai pena-pena polamun udah lagi sudah ya cukup satu aja ada yang ngeling satu pindahan kelas-kelas tinggal kelas dua oh gitu kelas satu baru pindah ya pas satunya di semoga kesehatan Oh semoga kesehatan ya 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 Hai semoga kesehatan Hai tuh Oh ada yang kamu lihat apa coba apapun ini berindik bukan olamun baju Bipasun, Sarum, Ijarun, Tokya, Kelang Kelatun, Buku Tulis, Sastarun, Buku Bacaan, Kitabun, cultivated Pilat, subtokol pemburu, dan pemburu tapak lagi. ya ya. Ubi, saya ingin lupa Ubi Tidak jadi terjemahkan langsung Saburo itu Tidak Tidak Kalau ngomong bicaranya alus begitu Tidak bisa-bisa Jadi suaranya harus dikeluarkan Kalau keluar dalam takut peluk Salah Kuncinya itu, cuma tidak bisa ditawar Kuncinya pokoknya harus Dikeluarkan, kalau Quran itu misalnya Makrotnya Kita akan coba Jadi benda yang disini Pertama yaitu papan tulis apa Nah, coba dikeluarkan Saburotun Saburotun Nah, dikeluarkan suaranya sekali lagi Papan tulis Saburotun Nah, untuk Biar memorinya cepat hafal Ketika mengucapkan Saburotun Disini berpikir Oh, ini artinya papan tulis Pandangannya melihat Nah, gitu Itu namanya begitu Itu namanya konsentrasi Fokus namanya Jadi otaknya berpikir Pandangannya berpikir Artinya juga disini Fokus Kalau fokus nanti masuk Ingatannya insya Allah kuat Sekali lagi Papan tulis apa? Saburotun Ya, Saburotun Terus yang kedua Lampu Apa lampu? Misbahun Lagi? Misbahun Lagi? Misbahun Jadi lampu Apa? Lampu Misbahun Kemudian selanjutnya Meja Meja apa? Maktabun Kalau makadun pakai kop Itu bangku Bangkunya seperti ini Cuma untuk duduk Tapi ketepatan ini Hampir samperkan bangku Tapi untuk meja Jadi namanya apa? Maktabun Apa? Maktabun Lagi? Maktabun Lagi? Maktabun Apa tulis? Saburotun Lampu? Misbahun Meja? Maktabun Maktabun Kemudian polpen? Kolamun Kolamun Apa polpen? Kolamun Lagi? Kolamun Lagi? Kolamun Buku tulis? Jaktarun Buku tulis? Jaktarun Buku tulis? Jaktarun Buku tulis? Saburotun Lampu? Misbahun Meja? Maktabun Meja? Maktabun Polpen? Kolamun Polamun Buku tulis? Jaktarun Buku tulis? Jaktarun Terus selanjutnya Ini disini ada Kipas angin Nah kipas angin Apa kipas angin? Kolamun Yang ingat kipas angin? Mistorotun Kalau penggaris? Bisa penggaris bisa kipas angin ya? Ketip-ketipin Mirwahatun Apa kipas angin? Mirwahatun Lagi? Mirwahatun Lagi? Mirwahatun Jadi penggunaan itu disamping untuk menguatkan memori yang lebih Ini sunnahnya Rasul untuk memasukkan jaya Allah ke hati kita Sekali lagi kipas angin Mirwahatun Mirwahatun Kita tambah Dinding Apa dinding? Citarun Dinding Citarun Dinding Citarun Dinding apa? Citarun Dinding Citarun Jadi kamu mengucapkan Citarun ini berpikir dinding Jadi jangan sampai ini Citarun Ini mikirnya Baksu Itu namanya pecah Pecah ya Allah pecah Enggak masuk Jadi kalau dari sini belajar ya Sentrasi Nanti insya Allah cepat bisa Sekali lagi Dinding Citarun Ini suaranya masih belum Jadi begini Sudah diatur Kalau ingin Sholat tidak diterima ini Mengucapkan Itu harus yakin Jelas Untuk mengucapkan Lafat-lafat Arab Biarlah Kita seperti orang Arab Itu kita Enggak seperti Kita itu Makanan kita Kita tahu Halus Enggak Jadi orang Arab Itu ngomongnya Kayak marah-marah Kenapa bisa begitu Karena setiap satu kata itu Ada satu huruf yang ditekan Ada huruf yang Ditekan Itu begitu Jadi apapunnya Dinding tadi apa? Citarun Itu jimnya yang ditekan Citarun Nah Citarun Dinding apa? Citarun Nah Harus begitu Kalau kamu Enteng-enteng Citarun Itu Tidak masuk Tapi harus Ada satu huruf Di dalam setiap satu kata Itu harus ada yang ditekan Itu logat Arab Sekali lagi Dinding Citarun Kipas angin Mirwahatun Baunya yang ditekan Lagi Mirwahatun Lagi Mirwahatun Nah begitu Kalau tidak begitu Tidak bisa-bisa Terus selanjutnya Lampu Misbahun Lagi Misbahun Lagi Misbahun Pulpen Kolamun Kolamun Lagi Kolamun Lagi Kolamun Meja Maktabun 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 Mimnya Lagi Maktabun Lagi Maktabun Buku tulis Daftarun Buku tulis Daftarun Lagi Daftarun Lagi Daftarun Bapan tulis Sabburatun Bapan tulis Sabburatun Bapan tulis Sabburatun Ya cukup Bapak Dari sini Uhti Disebutkan yang bisa Yang badi Yang bisa saja Yang depan Tidak bisa Sabburatun Jitarun Kolamun Mirwahatun Maktabun Daftarun Dinding Sudah Kipasangin Terus Uhti Jitarun Maktabatun Kolamun Misbahun Mirwahatun Subburatun Sabburatun Sabburatun Terus Oh terus Sabtarun Daftarun Daftarun Sudah Sudah Ya Jadi Sabburatun Misbahun Jitarun Maktabun Betul Terus Kolamun Dinding Sudah Jitarun Rampu Jitarun Adam Sabburatun Jitarun Misbahun Maktabun Maktabun Kolamun Daftarun 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 Mirwahatun Sudah Ya Ini apa jenisnya? Jauji 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 Kodohnya Ini Santri Putri Kodoh jenis Tahu Tahu ya Tapi Jaujati Ini Jaujati Subhanallah Menajukkan Kemarin Paketnya sudah ya? Oh iya Ayo Jidatun Kolamun Banter Rakyat Jelas Ayo Terus Apalagi Daftarun Terus Lampu Nis Nisbahun Apalagi Nisbahun Terus Lapa tulis Sabburat Terus Meja Maktabun 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 Yadah Sahih Sabburatun Kolamun 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 Tabun Merwahatun Daftarun Nah Ya Nah Benda-benda yang kita sebut tadi Itu Dinamakan Isim Jamat Apa? Isim Jamat Isim itu benda Jamat itu keras Nah Isim Jamat itu Benda Keras Nah Itu Isim Jamat namanya Nah Bahasa ditulis Diling-iling aja Nah Isim Jamat Nah Kita hari ini akan belajar yang kedua yaitu Isim Isyarah Nah Apa Isim Isyarah itu? Isim Isyarah Kata Tunjuk Apa Isim Isyarah? Kata Tunjuk Jadi Yang ini Nahunya Yang ini gak usah diiling-iling Sekedar tahu aja Dan penting yang kamu perlu ingat-ingat yang benda-benda tadi Iya Kalau nanti ini sudah masuk Nahu nih Isim Isim Jamat Isim Isyarah ini Sekedar tahu aja Nanti Jadi Untuk Nahu nya dipelajari khusus di paket selanjutnya Yang penting sekarang bisa Ngomong dulu Isim Isyarah itu tadi apa? Kata Tunjuk Kata Tunjuk Kata Tunjuk itu contohnya apa? Hada Apa? Hada Hada Jadi H-nya yang diangkat Yang di tekan suaranya Lagi Ini bahasa Arabnya Hada Lagi Hada Benda Isim Jamat tadi Dilihat dari jenisnya Dibagi dua Isim Mu'anas dan Isim Mudakar Isim Mu'anas itu apa? Isim Menunjukkan Perempuan Nah Ciri-cirinya apa Isim yang menunjukkan perempuan? A-a A-a Ada tak Marbutoh namanya Ada tak wa? Marbutoh A-a Tak Marbutoh namanya Tak Marbutoh itu Kalau benda disini tadi contohnya apa? Yang ada belakangnya ada taknya Saburotun Saburotun Nah itu kan ada taknya itu Saburotun Nah itu namanya Isim Mu'anas atau benda perempuan Tak Marbutoh Sekali lagi Untuk Isim Mu'anas bapak tulis salah Saburotun Lagi Saburotun Perang tegas Saburotun Ada lagi yang Mu'anas Mirwahatun Apa Mirwahatun? Kipas angin Sekali lagi Kipas angin Mirwahatun Lagi Mirwahatun Ada lagi Yang benda Mu'anas yang kita pelajari tadi Gak ada ya Nah selain itu yang gak ada Tak Marbutoh itu dinamakan Isim Mudakar Mudakar itu apa? Benda Lagi-lagi Mudakar itu benda lagi Kalau Mu'anas Perempuan Nah Isim Isyaroh tadi yang Hadha Hadha itu artinya apa? Ini Ini khusus untuk benda laki-laki Hadha itu artinya ini untuk benda laki-laki Kemudian kalau untuk benda perupuan Apa bahas artinya? Hadihi Lagi Hadihi Lagi Hadihi Orang degas Hadha 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 Untuk perempuan Hadha